Presiden Jokowi juga menyatakan di era media sosial, publik bisa bebas mengkritik hingga menyebut dirinya dengan kata-kata yang tidak pantas. Jokowi menyesalkan kondisi budaya ketimuran dan sopan santun yang mulai hilang di Indonesia. Tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan magian dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelunga-pelungu, tidak tahu apa-apa, peraun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang.